WhatsApp dapat digunakan untuk mengirim file seperti foto atau video, dokumen, dan lainnya. Selama ini, WhatsApp membatasi ukuran file yang dikirim maksimal 100MB. Namun, WhatsApp akan memperbesar batas ukuran file yang bisa dikirim penggunanya. Menurut WA Beta Info, pengguna WhatsApp nantinya dapat mengirim file dengan ukuran hingga 2GB. WA Beta Info menyebutkan, fitur tersebut masih diuji coba pada sejumlah pengguna yang sangat terbatas di Argentina, Amerika Selatan. Fitur baru itu diuji coba di aplikasi WhatsApp versi beta di iOS dan Android. Jika pengujian ini akhirnya dirilis secara global, maka ukuran file yang bisa dikirimkan pengguna naik berkali-kali lipat. Akulaku mengumumkan telah mendapatkan pendanaan sebesar 10 juta USD atau setara 143 miliar rupiah dari Lain East. Dengan dana segar tersebut, startup fintech milik Alibaba itu akan menggunakannya untuk mengembangkan dan meningkatkan portfolio kredit di target pasar utama mereka, yaitu Indonesia, Filipina, dan Thailand. Di dirikan tahun 2014, Akulaku adalah salah satu perusahaan fintech pinjaman atau pinjaman online konsumen pertama yang didirikan di Indonesia. Akulaku membidik konsumen yang belum memiliki rekening di negara-negara berkembang dengan mengalami pertumbuhan untuk perbankan digital, kredit konsumen, investasi digital, dan layanan pialang asuransi. Saat ini, Akulaku menawarkan dua fitur yaitu beli sekarang bayar nanti dan kredit konsumen. Jumlah pengguna jaringan 5G diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Krediksi ini terungkap dari StockApps.com, sebuah situs yang berfokus pada edukasi keuangan. Berdasarkan data yang diolah StockApps, jumlah pengguna 5G diperkirakan mencapai 4,389 miliar pada tahun 2027. 5G sendiri menjadi jaringan generasi terbaru saat ini. Dari sebelumnya 4G, 3G, dan 2G. Jaringan 5G menjadi salah satu infrastruktur yang memungkinkan berbagai perangkat terhubung atau disebut Internet of Things. Konsep teknologi itu lantas menjadi pendorong tumbuhnya pengguna 5G di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.